Hai soalnya guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman oke balik lagi dati channel ini so untuk episode kali jadi kita bakal reaction atau kita bakal lihat nih teman-teman nih yang lagi viral banget jadi disini tuh aku pagi-pagi sebenarnya bukan pagi-pagi ya tadi malam itu sebenarnya aku mau bahas ini tetapi nanti aja nunggu pagi aku nunggu ngumpulin data-data dulu jadi biar enggak salah paham teman-teman Oke jadi ini lagi viral banget ya teman-teman ya Oke jadi di titik Tok di Instagram di Twitter ini buh ramai banget teman-teman kalian pasti tahu lah ini beritanya tentang apa teman-teman Oke so sebelum kita masuk ke pembahasan alaka banyak kalian subscribe karena satu gratis dan jangan lupa kali follow juga sergaku karena sebelum aku berarti aku bakal ngasih toko informasi apapun di Instagram dulu teman-teman Oke so nggak usah lama-lama lagi kita langsung bahas aja ya teman-teman beritanya yang menurut aku itu jadi bikin gempar ya gempar dunia pergeman waduh ini tuh kalian tahu nggak sih bagus luksi yang pemain propayar Bigetron itu habis lebih sulit sama sih Jaya teman-teman ya Oke kita lihat dulu snapnya jadi aku tahu ini tuh dari tiktok temen-temen dari tiktok tadi malam kudet banget aku ya dari tiktok terus aku nih penasaran nih ini kenapa nih kok bisa nih padahal jahit cantik banget loh padahal luksi ya seorang bagus seorang bagus luksi pro player juara dunia gila Aduh ya udahlah Oke kita lihat jadi kita jangan apa itu namanya aja jangan nyindir dari sebelah sisi aja jangan apa itu namanya kayak apa dia membela dari sebelah sisi dulu kita bakal lihat dulu dari sisi dari jah atau sisi dari bagus teman-teman Oke kita lihat dari sisi bagus dulu ini kan Oh ini teman-teman yang katanya itu merusak hubungannya teman-teman jadi dia ya teman-teman Oke nih lihat ini klarifikasinya nih kalau nama gue Diat gue sorry banget dan teman-teman banget sama bagus karena udah merusak hubungan bagus loh bentar-bentar ya bentar nih udah merusak hubungannya bagus berarti berarti otomatis dia ngerasa dong dia ngerasa dong kalau dia itu merusak hubungannya mereka berdua teman-teman dia diet zone itu siapa sih aku kepo-kepo diet zone diet zone diet zone diet zone diet diet zone ini kepo banget aku eh kalau nggak salah ini tiktokers ya ini titik toh di bisnis dong ini tiktokers deh kalau masalah deh aku pernah lihat dedik ini tiktok deh tiktokers deh ah gila sih seorang bagus yang punya wah mohon maaf ya teman-teman ya itu hartanya miliaran loh teman-teman gila apa itu tuh juara dunia itu berapa kayaknya gila uangnya berapa tapi yang kaya pun bisa patah hati gitu loh udahlah jadi kita langsung bahas aja lihat ya teman-teman ya oke di tiktok tiktok nih aku jadi udah ah ini apa sih ya Allah ini kita kita jadinya aku tadi udah apa itu namanya nyimpen udah tiga video ini menurut aku penting ya teman-teman ini jadi segi bagus dan segi temannya dan dari segi jahnya teman-teman kita lihat dari segi bagusnya dulu ya teman-teman ini tadi ini sempat nih teman-teman ini jadi saat-saat bagus nge-game ya teman-temannya di apa tuh di YouTube nya ini dia itu udah ditanya nge-game live stream ini live stream di Nimoon kayaknya itu udah apa itu namanya ada yang ngomong tapi ini bagus itu udah ngerasa jadi ini langsung bagus ngomong kayak gini teman-teman parah masih begitu baru gua klarifikasi oke gitu Oh jadi si bagus takut buat apa itu namanya memperbesar ya teman-teman ya karena kalian tahu lah seorang bagus dan jah itu kan bukan suatu hubungan orang biasa ya teman-teman ya bagus itu kan pro player pro player kalian tahu lah pro player lah banyak yang suka penggemarnya banyak eh netizennya banyak gila sih siapa yang malu yang malu jahnya apa dietnya nih yang malu Oh si jahnya Oh iya takut kalau semisalnya si bagus ini apa itu namanya klarifikasi nanti takutnya itu jadinya rame teman-teman jadinya rame tadi juga aku sempat baca dari segi jahnya jahnya juga curhat ya teman-teman ini kita lihat dari si jahnya teman-teman jadi ini aku dapat ya teman-temannya ini kau dapet di tiktok dapet di tiktok ya teman-teman ini enggak tahu si jah ini DM sama siapa ya teman-temannya tapi aku dapat di tiktok teman-teman jadi kalau misalnya salah aku mohon maaf teman-teman teman-teman karena aku juga apa itu namanya ingin share aja oke di sini orang lain ini siapa sih yang 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 B aja nih yang DM sih ini DM kayak gini apaan sih yang atas diri ya lu tahu apa nih faktanya jangga terus akhirnya yang yang DM ini langsung bilang ya udah coba ceritain gimana gua mau lihat siapa yang benar kalau lo yang benar gue bisa bantuin kayak gitu lalu sih jahnya bilang lu bisa bantuin apa Bang ribuan orang wujud gua ya kalian tahu lagi lah si jah sama si luksi itu kan apa ya hubungannya itu enggak cuman kayak hubungan orang-orang biasa kalau orang-orang biasa diselingkuhin mah Hai isi apa gitu loh isi apa orang biasa kalau ini kan beda teman-teman ini kan beda ini kan si jahnya juga pro player kalau masih lagi juga anggota BTR lalu sih bagus luksinya juga pro player gila sih kalau misalnya ini ada masalah ya otomatis ya kalian tahu lah netizen kayak gimana lah kejamnya be udahlah udah udah kalian lihat aja yang dulu-dulu di sini lontek ini itu apa nggak sakit hati gua tuh sini nih masih punya hatiku api masih punya harga diri tapi dikatain yang enggak enggak terus ya namanya netizen ya teman-teman indonesi kan kebanyakan enggak apa itu namanya enggak cari tahu dulu tapi langsung segi komen nih misalnya kita langsung apa itu namanya eh suka sama si luksi suka sama luksi dia disakitin terus namanya penggemar kan langsung belain luksi ya kayak gitu tapi kan alangkah baiknya kita harus lihat dulu dari kedua sisinya teman-teman jadi kita enggak salah paham dan enggak membebankan salah satu pihak teman-teman oke di sini nih masih punya hati lalu kita harus ini gua putus sama bagus dua minggu yang lalu Oh jadi ah jah bilang kalau si jah putus sama luksi itu dua minggu yang lalu teman-teman lalu ah gua curhat sama diat-diat itu yang tadi temen-temennya yang di apa itu namanya yang ya ibaratkan bukan itu ya iya kasarnya aja yang di kabaretkan itu yang selingkuhan gitu loh yang netizen kira tuh selingkuhannya lalu di sini kita lihat dulu nih kita baca dulu biar lebih jelas putus karena suatu yang di luar diat Bang Oh kayak gitu menerima gue ditatingin mereka kayak mau keroyokan dan gue dapat kabar dia dipaksa klarifikasi Oh dia dipaksa klarifikasi yang tadi teman-teman yang ini yang apa itu namanya yang video ini Oh video ini karena pasti udah lihatlah kita ini kan di senapnya sih bagus temen-temen Oke terus ini kayak mau keroyokan-keroyokan Oh iya aku tahu teman-teman ini jadi ini aku juga dapat klarifikasi dari temennya temen-temen dari temennya ini juga aku ada nih teman-teman di tiktok juga ini aku dapat klarifikasi nanti aku share ke kalian Oke tiba-tiba gue didatingin mereka udah ramean Oh kayak mau keroyokan dan gue dapat kabar dari pas ini yang tadi tapi tapi pas gue ke lihat klarifikasinya enggak sesuai sama fakta faktanya apa teman-teman emang emang pinginnya gimana tapi orang-orang yang udah pro ke bagus duluan apa boleh buat di sini ah gua uh 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 udah mungkin tipu dia udah nggak bisa apa-apa terus malam ini gua mau nyamperin si bagus Oh jadi si atari malem si jeha mau nyamperin eh bagus gue tadi pas ketemu mau ngomong sama bagus baik-baik tapi dia bawa bakingan-bakingan Oh ya ya yang bikin saat bikin klarifikasi itu ya yang sama temen-temennya ya ya aku tahu dia juga mau menyelesaikan secara dewasa dia sekarang bahagia di atas penderitaan gue sebenarnya enggak sih temen-temen ya kalau menurut aku pribadi ya bukan aku bilang siluksi ya temen-temen gimana sih sakit hati sih gimana ya aku cowok dulu kayak gitu temen-temen pernah putus pernah putus langsung deket sama cowok lain gitu loh ceweknya langsung deket sama cewek lain gimana sih gimana sakitnya ya temen-temen ya gila seorang bagus yang kaya provider juara dunia aja bisa diselingkuhin eh bukan diselingkuhin ya bisa putus gitu loh bisa putus gitu loh ya Apalagi kayak kita kita ini di kita ini nggak punya apa-apa udah kita ini nggak punya apa-apa gimana kalau dapet cewek dah ya ampun dah sih dia sekarang bahagia di atas penderitaan gue sendiri enggak sih menurut aku sih luksi enggak enggak bahagia di atas pendidikan dia menderitaan dia itu menurut aku enggak sih enggak enggak kayak gini enggak kayak gini konsepnya teman-teman enggak karena konsepnya ngomongnya enggak kayak gini enggak harus kayak gini gue juga merasa bersalah sama dia karena dia yang enggak tahu apa-apa jadi diserah udah segitu aja Pak kalau semisalnya menurut aku pribadi teman-teman kalau semisalnya dia si dia sama si dia enggak mau diserang habis-habisan seperti ini mending ya teman-teman ya mending itu si jehat dia sama si luksi itu mending ketemuan udah klarifikasi aja udah kayak gitu teman-teman ya kalian tahu lah netizen itu gimana eh omongannya gila apa kalau kalian udah diomong satu server ya teman-temannya udah diomong satu server beuh mumetnya teman-teman deh aku udah nggak apa itu namanya udah apa ya ibaratnya itu nah kalian yang tahu lah masih kalau dihujat satu server itu kayak gimana kalau menurut aku si luksi itu enggak kayak gitu deh enggak enggak apa itu namanya dia tanda kutip ya teman-teman ya dia sekarang bahagia di atas penderitaan gue sama diet saat si jehat dihujat sama si apa namanya si siapa itu si si luksi bahagia enggak teman-teman menurut aku enggak sih sebenarnya dia sakit hati temen-temen dia itu sebenarnya sakit hati gimana sih ya udah punya cewek ceweknya cantik gimana sih siapa sih yang ngomong sama Jaya kalian tahu lah jangan cantik banget siapa sih yang ngomong sama Jaya dapat cewek cantik pasti bagus juga sayang banget cinta banget tapi ya udah gitu ya bukan bukan bahagia di atas penderitaan sih menurut aku sih cuman ngerasa apa ya gimana ya cuman ya yang sebenarnya bukan luksinya temen-temen tapi netizennya netizennya yang terlalu apa yang buku gitulah terlalu kayak gimana gitu udah nggak usah malam lagi kita langsung lihat klarifikasi dari temennya nih temen-temen dari temennya nih si alasa dari lasap yang ini dari temennya ya temen-temen ya oke dari temennya oke Mas Lapsa ini jadi buat apa itu namanya klarifikasi supaya netizen-netizen nggak salah paham biar dikira si luksini bahwa dekingan temen-temen Oke jadi aku juga udah lihat nih kita lihat dulu tuh kalian harus denger dia bukan dekingannya bagus temen-temen dan temen-temen gua juga tadi tuh lihat tuh nggak ada yang dibilang itu dekingan temen-temen Oke ini kita lihat dulu sama temen gua itu temen-temennya bagus kawan-temen biasa cerdik-cerdik membaca berita ya temen-temen ya atau kalian harus lihat dulu dari segi temennya dari segi jahnya dari segi luksinya jadi kalian nggak salah paham temen-temen jadi kasihan lah ya dihujat satu server gila sih satu server gila siapa sih enggak itu namanya mumet gila mumet dihujat satu server wah mumet sih temen-temen sih ataupun bagus cuman punya temen-temen tuh bagus cuman punya temen-temen kalau aku punya temen kayak bagus aku ya otomatis respect teman-teman aku otomatis respect aku ya namanya si bagus temen-temen kalau misalnya si bagus sakit hati nih udah cermin bagus udah ngayal aku jadi temenku sakit hati kayak ngerasa diselingkuhin lah si temenku ini pingin minta klarifikasi ke cowoknya yang otomatis nemenin temen-temen tetapi dengan tanda kutip enggak usah ngapa-ngapain karena kita hanya sebagai temen aja itu masalah mereka teman-teman udah kayak gitu dia itu mereka berlima ini mereka berlima mereka berempat ini hanya cuman nemenin aja temen-temen jadi selebihnya itu urusan bagus kayak gitu enggak enggak ada dekingan masang enggak ada dekingan atau apalah kayak gitu mungkin ya itu enggak bagus tuh dengerin teman-teman gua sama temen gua sama di gue di bilang tuh tuh salah banget tuh salah teman-teman itu salah jadi si bagus itu enggak bawa dekingan jadi yang sih jah bilang tadi ya teman-temannya thank you banget thank you Oke Oke Mas ini semoga aja ini apa itu namanya bisa membantu ya teman-temannya Oke jadi ini klarifikasinya dari yang tadi jadi mungkin si jah ini apa itu namanya salah pahami aku bukan di bukannya mau ikut campur ya teman-temannya karena aku juga berusaha menjelaskan ke netizen-netizen yang terhormat karena netizen itu luar biasa benar luar biasa udah cocoknya itu udah cocoknya itu kayak apa gitu udah netizen makanya disini aku cuman berusaha buat nyampein aja dari segi jah dari segi luksi dari segi si temennya temen-temen jadi enggak ada salah paham dan kalau misalnya si jah dihujat abis-abisan kan kasihan ya temen-temennya juga kalian tahu dihujat satu server itu rasanya kayak gimana temen-temen Oke jadi ini ini juga bukan hubungan gua Oh gua jadinya kebanyak apa kebanyakan itu hubungan aku jadi disini cuman aku berusaha untuk apa itu rekla bukan klarifikasi ya cuman ngasih tahu kalian aja ya teman-teman ya oke ngasih tahu kalian aja teman-teman seperti itu jadi ini udah lepas ini menurut kalian kayak gimana teman-teman Oke so terima kasih untuk kali udah nyempetin waktunya nonton video ini semoga video ini bermanfaat teman-teman kalau misalnya video ini bermanfaat silahkan kalian share aja ke teman-teman kalian supaya teman-teman teman-teman kalian mungkin tahu ya teman-temannya biar tahu dan enggak enak apa nggak apa itu namanya enggak main-main ngujat orang lagi temen karena kalau dihujat itu sakitnya minta ampun teman-teman kalau dihujat satu server bagi se-indo Wah gila sih Indonesia sih berapa orangnya gila itu dihujat apalagi bocil-bocil ngujat bah so terima kasih untuk yang nonton like langsung video ini di silikah jajan enggak suka share ke teman-teman kalian dan jangan lupa kalian subscribe karena subscribe itu gratis satu lagi jangan lupa kalian follow juga saya kampu karena sebelum aku upload itu aku bakal ngasih toko informasi apapun di Instagram dulu teman-teman Oke next untuk video-video selanjutnya thanks for watching teman-teman bye-bye dan selamat tahun baru